PBNU membantah pencopotan Ketua PWNU Jawa Timur karena alasan pilihan politik dari Kiai Marzuki Mustamar. PBNU mengungkap alasan pemencatan karena masalah internal yang sudah lama terjadi. Meski PBNU membantah, tapi pemencatan memicu polemik di kalangan warga Nahdiin. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani Cirebon, K.H.I. Imam Jazuli. Pak Imam, selamat malam. Selamat malam. Pak Imam, bagaimana Anda menanggapi dan melihat soal pemencatan dari Kiai Marzuki? Dengan penjelasan yang disampaikan oleh Gus Ipul, ini adalah permasalahan internal. Namun, berbagai spekulasi di luar mengatakan ini juga berkaitan dengan soal dukung-dukungan di dalam Pilpres. Tanggapan Anda? Tanggapan saya terkait pemencatan Ketua Mustamar. Tentu ini sebuah tragedi di komunitas Nahdiin, khususnya di organisasi Nahdut Ulama. Karena ini tidak menunjukkan etika yang baik dalam menyelesaikan permasalahan internal. Tidak tahu bahwa tradisi pemecatan ini dari pengurus, ini baru terjadi pada masa Gus Yahya. Dan sebelumnya juga sudah ada pemecatan, Gus Salam Sohib juga sudah dilakukan dan sekarang di Mustamar. Dan alasan yang disampaikan sungguh buat saya tidak rasional. Contoh yang disampaikan oleh Gus Yusuf, bahwa pemecatan ini terkait dengan PCNU Jombang, kasusnya yang berlanjut. Padahal kalau kita lihat bahwa dalam pelaksanaan kasus di Jombang sendiri, PWNU selalu melaksanakan apapun arahan dan instruksi dari PBNU, termasuk pelaksanaan kompercap. Jadi saya kira ini alasan yang dibuat-buat. Bahkan saya juga berkomunikasi dengan berbagai pihak bahwa memang ada unsur politik yang jelas-jelas sangat kental. Karena pemecatan Ki Mustamar ini disampaikan secara terbuka pada acara di salah satu hotel Shangri-La. Di situ disampaikan terkait tentang pemecatan Ki Mustamar, sekaligus dengan ada pernyataan pengarahan dari Rok Islam secara sore untuk mendukung pasangan 02 dan secara tersurat oleh Ketua Umum untuk mengusung 02 juga. Jadi intinya pemecatan ini sangat berkaitan dengan isu politik, apalagi ini berada pada masa-masa politik. Kenapa? Saya sampaikan itu pasti politik. Kalau memang pemecatan ini tidak politis, tentu bisa saja pemecatannya dilakukan setelah pemilu. Kan tinggal 1-2 bulan lagi, tinggal pemecatan kan selesai. Dan ini jelas aroma politiknya sekental sebagai preser untuk semua PW dan PC se-Indonesia untuk berhati-hati ketika tidak sepaham dengan PBNU. Resikonya adalah dipecat. Ini adalah sebuah preser saya kira. Sebuah tekanan buat seluruh PC PW bahwa ketua PW jatim yang tentunya sebagai simbol kekuatan utama DNU saja bisa dipecat. Apalagi sekelas PW di luar Jawa, apalagi PC, apalagi. Jadi ini saya kira sebuah preser secara politik. Saya kira seperti itu. Jadi ada warning lah semacam peringatan yang juga ditunjukkan dalam pemecatan yang dilakukan oleh PBNU menurut Anda? Betul. Itu sangat kental sekali, kental sekali. Karena dalam pertemuan, itu juga sudah kami cek, saya mendapatkan video-videonya ketika pertemuan di Jogja, PCNU Jogja juga dikumpulkan. Dan videonya sangat jelas, tersirat bahwa ketum PBNU Gus Yahya mengarahkan kepada seluruh PC untuk mendukung 02. Jadi itu bukan satu tempat. Di beberapa tempat melakukan seperti itu. Nah problemnya ketika nyampe di Jawa Timur, kita tahu Ki Mustamar ini getol sekali membela pasangan 01. Bahkan sehari sebelum SK keluar, Ki Marzuki Mustamar ini mendampingi Gus Muhaimin dalam acara di beberapa tempat. Jadi mungkin Ki Marzuki Mustamar ini dianggap berbeda dengan PBNU. Dan itu sudah berlangsung lama. Saya juga termasuk yang berkomunikasi dengan Ki Marzuki Mustamar. Dia konsisten menyampaikan kepada saya bahwa perjuangan kita untuk PKB adalah perjuangan untuk NU. Karena NU tidak bisa dipisahkan dari PKB. Kalau kita meninggalkan PKB, lalu siapa yang mau membersamai PKB? Kan jelas PKB adalah partai politik NU. Itu disampaikan dalam komunikasi saya dengan Ki Mustamar. Artinya beliau konsisten dengan prinsipnya bahwa PKB dan NU adalah satu kesatuan. NU sebagai ormas, sedangkan PKB sebagai partai dari NU itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bahkan di Jawa Timur, kontribusi PKB ini kan sudah sangat terasa. Dan itu dirasakan oleh seluruh PW dan PC. Itulah kenapa Ki Mustamar berjuang untuk PKB. Saya kira itu permasalahan yang realnya. Walaupun ada hal-hal lain, saya kira itu hanya dibuat-buat saja. Karena kita tahu ada beberapa SP yang saya tahu juga terkait Ki Mustamar ini. Tiga kali mendapatkan SP. SP itu hal-hal yang sebetulnya bukan hal penting. Bahkan bersifat apa ya? By the sign gitu. SP-SP yang dilakukan kepada Ki Mustamar. Kalau bahasa sederhananya, kami ini merasakan bahwa Ki Mustamar ini sebagai ketua PWNU yang memang sejak awal sudah tidak dikehendaki lagi oleh PBNU dengan alasan dicurigai bahwa pada Mu Mustamar di Lampung beliau tidak berpihak ke Gus Yahya. Itu dari situ sebetulnya permasalahannya. Maka ketika ada hal-hal yang dianggap apa ya? Semakin bertolak belakang dengan Gus Yahya. Betul, betul, betul. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya sederhana. Saya contohkan ya. Ketika PBNU melakukan moratorium untuk PKPNU tentang pengkaderan. Kemudian Ki Mustamar mendapatkan desakan dari PC-PCNU di Jawa Timur untuk melakukan PKPNU. Akhirnya beliau melakukan pertemuan. Dan pertemuan itu didampingi juga oleh Roti Syurya, yaitu Ki Anwar Mansur. Tetapi ternyata setelah pertemuan tadi untuk menerima aspirasi daripada PC-PCNU yang ingin melakukan PKPNU ternyata mendapatkan SP. Itu contoh. Loh, yang di SP-nya kenapa hanya Ki Mustamar? Tidak yang lain. Itu kan ada tanda tanya di situ besar. Yang kedua, contoh pada pelaksanaan N-O-Wat. Yang dilaksanakan sudah 10 kali di Jawa Timur. Itu dilaksanakan berduang ulang. Nah, pada yang ke-10 itu mengundang PBNU juga padahal. Dan ditandatangani suratnya oleh PW, oleh Reus Syurya, oleh Sekretaris, oleh Ketua, gitu. Ditarahkan ke PBNU untuk datang pada acara UW. Tapi apa yang terjadi? Justru mendapatkan SP karena belum mendapatkan izin dari PBNU. Tidak izin terlebih dahulu. Itu contoh-contohnya. Jadi, saya kira ini hanya apa ya, kalau saya lihat memang upaya-upaya untuk melemahkan Ki Mustamar dan untuk menyingkirkan Ki Mustamar. Kita tahu bahwa sebelumnya Ki Mustamar juga dan seluruh pengurus PW sudah mengajukan kepada PBNU untuk melakukan komperwil, misalkan. Tetapi kan tidak disetujui, malah diperpanjang. Kalau memang apa namanya, PBNU itu konsisten dengan aturannya, kenapa tidak dilakukan komperwil saja? Malah diperpanjang. Di saat diperpanjang, kemudian dipecat. Jadi, aroma politiknya sangat kental sekali. Apalagi Ki Mustamar ini totalitas. Beliau ini membela amin. dan yang saya ingin beri kasih tahu bahwa pembelaan Ki Mustamar kepada amin ini sama sekali tidak pernah mengatasnamakan PWNU. Tapi mengatasnamakan pribadi. Tidak pernah membawa-bawa PWNU. Artinya tidak ada pelanggaran. Kenapa? Karena Gus Yahya sendiri menyampaikan, termasuk Gus EPUL juga, dukungan kepada 02. Itu kan bukan pelanggaran ketika tidak menggunakan instrumen organisasi. Saya kira jelas itu disitu kalau memang alasannya itu. Baik. Pak Imam, untuk lengkapnya dan juga untuk mengimbangi penjelasan Anda, nanti saya minta tanggapan Anda. Namun kita dengarkan bersama statement dari Sekjen PBNU Gus EPUL berikut ini. Jadi, di NU ini bebas lah. Mau milih siapa saja, silakan sesuai dengan hati nurani masing-masing atau keyakinan masing-masing. Siapa calon yang paling tepat. Jadi, kita tidak akan memaksa orang. Gus, beradar informasi beda dukungan banyak PBNU melakukan pembersihan. Enggak, enggak, enggak mungkin PBNU itu membersihkan dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah penegakan aturan. Kalau aturannya tidak diikuti, ya kita tidak akan bisa memenuhi. Apa sih, Gus, salah satu aturan yang dilagar itu, Gus? Apa sih salah satu aturan yang dilagar agar menampis jugaan politik itu tadi, Gus? Nanti akan kita sampaikan pada saatnya lah ya. Jadi, banyak beberapa yang diantaranya ada masalah-masalah yang tidak terkendali. Misalnya, di Cabang Jombang. Ya, di Cabang Jombang itu kan sampai ke pengadilan segala macam. Karena wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga berlarut-larut dan bermasalah. Pada saat itu setelah kita teliti, kita melihat ada paling tidak tanggung jawab yang kurang dari wilayah. Ramah ini oleh ketua wilayah. Baik, Pak Imam, tadi disebutkan ada masalah yang berlarut-larut, menjadi tidak terkendali. Kalau Anda melihat bahwa ini di satu sisi ada aroma politis yang kental, menjadi peringatan atau warning bagi rekan-rekan yang lain, bagaimana Anda membaca perkembangan di internal NU saat ini, terutama di kalangan Nahdiin sendiri? Oke, saya melihatnya sederhana ya. Jadi, dalam beberapa kesempatan ada ketua PWNU atau ketua PCNU yang datang ke Bina Insan Mulya Soan. Kemudian kita sering berdiskusi ingin bagaimana kita berkontribusi untuk PW ataupun PC. Nah, dalam berbagai kesempatan mereka menyampaikan ketika dia bawa anak buahnya gitu ya, kayak pengurus yang lain. Tolong jangan dipoto, tolong jangan dipoto. Terus saya tanya, loh kenapa sampai takut dipoto? Nanti kalau dipoto, ini fotonya sampai ke umum, kami pasti kena tegur. Loh kenapa? Karena ke Imam itu orang yang dianggap berpihak kepada PKB seperti itu. Bahkan pada satu kesempatan ada ketua PW yang datang ke Bina Insan Mulya, kemudian fotonya tersebar, dan dibuktikan itu ketua PW datang ke saya. Kami mendapatkan teguran gara-gara foto itu beredar. Tolong ke depan jangan sampai ada foto beredar. Artinya ada ketakutan dari pihak PW ataupun PC ketika dekat dengan simbol-simbol PKB seperti itu. Jadi, saya tahu betul bahwa ini bukan sekarang, sudah panjang sekali, sudah berbulan-bulan yang lalu ketika konflik antara PKB dan PBNU itu berdampak secara psikologis kepada seluruh pengurus PW dan PC untuk takut. Jadi, sebetulnya hari ini banyak pengurus PC dan PW yang merasa ketakutan, merasa terintimidasi. Dan kini pemecatan Kim Ustammer itu adalah pressure yang lebih lagi menunjukkan. Nih, sekelas ketua PW jatuh saja dipecat, apalagi kalian. Ya, begitu saya kira. Itu sangat jelas sekali. Saya paham. Baik, kita harus jeda. Nanti juga akan kita bahas soal pemberhentian atau pemecatan dari Kiai Marzuki ini. Gus Imin menyebut bahwa satu, tidak ada sejarah NU pecat-memecat baru sekarang dan yang perlu ditekankan adalah ternyata yang rugi adalah PBNU sendiri. Nanti kita akan dengarkan pernyataan selengkapnya dan saya minta penganggapan anak. Usai jeda. Tetap bersama kami. Pemberhentian Kiai Marzuki yang rugi bukan Kiai Marzuki. Yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuki bisa diperhentikan. Tidak ada di NU kultur pemberhentian. Jadi yang rugi justru PBNU menurut saya. Gus ini menurutannya atau tidak ada alasan tertentu? Bukan urusan saya ya, tapi saya sebagai orang NU lahir besar di NU tidak ada di NU kecuali sekarang ini pemberhentian-pemberhentian itu. Makanya yang rugi bukan Kiai Marzuki. Yang rugi PBNU tidak ada pengaruhnya nanti. Pak Iman, saya minta tanggapan Anda ketika Gus Min mengatakan justru dengan pemecatan ini yang rugi adalah PBNU sendiri. Bagaimana Anda melihat statement tersebut termasuk bagaimana terhadap dukungan terhadap pasangan Amin terutama di NU di Jawa Timur? Tanggapan Anda? Ya, saya kira betul apa yang disampaikan Cak Imin bahwa pemecatan yang dilakukan oleh Gus Yahya dan jajarannya dari PBNU kepada beberapa tokoh yang ada di struktural PW ataupun PC itu justru merugikan PBNU sendiri. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang ada di struktural itu mereka adalah khidmah, mereka berjuang mengerahkan seluruh tenaga fikirannya untuk NU dan kontribusinya luar biasa. Wabil khusus Kei Mustamar ini adalah simbol dari kekuatan di Jawa Timur. Beliau adalah ideolog dari NU yang sudah diakui. Beliau juga seorang sesepuh dan sudah banyak berkontribusi kepada NU itu sendiri. Kita bisa lihat kalau lihat di misalkan Instagram Nahdlatul Ulama di Medsos kita bisa lihat bagaimana itu dirujak oleh netizen bagaimana respon dari seluruh orang itu mendukung terhadap Kim Mustamar bahkan banyak sekali orang yang membuat template saya di belakang Kim Mustamar itu banyak sekali jadi para muhibirnya tidak menerima ini dan itu akan sangat berbahaya bahkan bisa jadi pemecatan ini mengarah kepada MLB Musawar Muhtamar luar biasa kenapa bisa mengarah terhadap MLB Muhtamar luar biasa karena menurut pasal 74 disampaikan ayat 1 disampaikan bahwa MLB itu bisa dilakukan apabila roh islam atau ketua umum melanggar ADRT yang pertama yang kedua Muhtamar luar biasa bisa dilakukan apabila disetujui oleh 50 plus 1% dari pengurus PC dan PW kalau kasus Kim Mustamar ini saya lihat membuat semua pengurus PW dan PC ada rasa ketakutan merasa tertekan dengan presur ini bisa jadi itu berbalik menjadi sebuah gerakan moral untuk melakukan Muhtamar luar biasa untuk menurunkan Gus Yahya dan saya mendapatkan informasi-informasi tadi yang sudah mulai berbicara tentang MLB dan jelas-jelas di Metro sudah mendapatkan dukungan luas ini saya kira berdampak negatif untuk PBNU sendiri jadi legitimasi PBNU terhadap publik ini menjadi lemah kemudian bagaimana dampaknya terhadap Amin saya kira dengan dukungan dari PBNU terhadap 02 ini tidak akan berdampak banyak terhadap komunitas NU kita lihat dari dulu Gus Yahya dan jajarannya selalu melakukan perlawanan bukan perlawanan selalu mendiskreditkan PKB bahkan memusuhi PKB jadi bahasa netral yang saya kenal di PBNU dibilang NU itu netral arti netral yang kita fahami saat ini adalah menjauh dari PKB dan mendekat dengan partai-partai lain dan apa yang terjadi ternyata suara PKB justru tidak berkurang malah naik menjadi 3 besar atau 4 besar dalam survei artinya tidak punya pengaruh apapun PBNU terhadap elektoral PKB termasuk terhadap elektoral Amin saya kira tidak akan banyak terkenaruh saya kira begitu Pak Imam yang menarik ada pernyataan dari Gus Imin soal gerakan politik gerpol istilah yang digunakan oleh Gus Imin atau pembungkaman yang dilakukan pihak-pihak tertentu menawarkan sejumlah uang kepada pesan Tokiai agar tidak mendukung pasangan Amin saya minta tanggapan Anda namun kita dengarkan selengkapnya statement berikut ini apakah Anda mendengar ada gerakan ini dan sejauh ini seperti apa tanggapan Anda betul saya mendengar ini sudah sejak lama dan juga ada beberapa aktor yang juga terlibat di sini juga memberikan kesaksian bahwa itu betul terjadi upaya gerpol dengan memberikan uang dengan misi utamanya paling tidak tidak menyuarakan Amin walaupun tidak mendukung paslon yang lain dan itu saya kira sudah sudah masyur sudah paham semua di grup-grup WANU ini sudah menjadi perbincangan harian bahwa itu terjadi tentang apakah itu berpengaruh berdampak sejauh mana Pak Imam saya kira di sisi ini mungkin ada pengaruhnya ada beberapa Kiai yang tadinya vokal mendukung Amin kemudian menjadi diam tidak tidak menunjukkan lagi diam itu akan terpengaruh tapi tidak signifikan kenapa? karena publik tahu ada sesuatu yang tidak beres ini ada keanehan-keanehan yang bisa kita lihat tokoh-tokoh yang dulunya totalitas mendukung Amin ujuk-ujuk diam atau bahkan ada lagi yang sampai ekstrim akhirnya mendukung pasuan tertentu itu sangat publik paham lah pasti ada sesuatu yang yang Syekun Avim kalau dalam bahasa NU itu sesuatu yang besar ada transaksi yang jumlahnya tidak bisa akan ditakar berapa entah saya kira begitu baik Pak Imam kita lihat nanti perkembangan dari dampak dari pemecatan Kiai Marzuki ini akan seperti apa terima kasih untuk penjelasan dan diskusi kita di Prime Time News pada malam hari ini Kiai Haji Imam Jazuli Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton